udah tua tapi pengen istri-istri muda saya itu ah senang gitu bah nah itu bisa pakai jamu ini bah udah tadi udah tujuh rupa teman-teman jadi dia matahari jarang layan nubuk-nubuk yang jadi teman-teman kata si Abah jarang ada yang punya akar janur ini ya hasilnya untuk kekuatan juga ya bah untuk tenaga semakin luar biasa nah terus Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Mr. Nazar channel menggulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya dan sumber kali ini adalah seorang kakek yang sudah sepuh usia 78 tahun dan merupakan seorang pejuang NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari pemberontak DITII bahkan pernah menjadi pagar betis di pegunungan Cakrabuana sebagai tempat markasnya para pemberontak nah dari pengalamannya itu dan pengetahuannya bapak atau kakek tersebut beliau mempunyai ramuan tradisional yang cukup ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh kebugaran khususnya untuk para laki-laki baik untuk tempur di dunia luar maupun di dalam kamar gitu ya dan dan ramuan tradisionalnya ini cukup banyak itu ada sembilan jenis bahkan yang paling mantap itu 40 jenis khusus di video ini kita akan bertanya tentang ramuan tradisional asli dari Indonesia yang sembilan bahan tersebut makanya ikuti terus tonton video ini sampai selesai dan disini saya membawa minyak minyak oles ajaib temen-temen ini minyak oles ajaib ini merupakan ramuan tradisional yang sudah dibentuk formulanya menjadi sebuah minyak temen-temen dan minyak ini banyak sekali manfaatnya gitu ya untuk kesehatan para rudalnya pria gitu ya ini bisa nambah ukuran jadi big and long atau besar dan panjang dan juga untuk menambah lama hubungan temen-temen yang loyo juga ini bisa berdiri lagi loh dan ini bisa dipesan melalui mister nazar shop baik di shopee lazada ataupun tokopedia dan temen-temen jangan lupa tekan tombol subscribe-nya like comment and share supaya kami lebih semangat nonton videonya oke dengan pemandangan yang inah ini kita akan berjalan ke rumah kakek tersebut dan let's go oke temen-temen sekarang kita langsung aja berjalan menuju rumahnya aki ataupun kakek tersebut ya nah ini suasananya seperti ini mungkin temen-temen yang ada di perkotaan yang jauh dari perdesaan akan sangat merindukan sekali suasana perkampungan yang asri seperti ini nah temen-temen bisa lihat sendiri disana ada jobong ya kalau kata orang sundam itu namanya jobong kalau di sunda di kami kami biasanya pakai buat mandi dan dipakai buat mohon maaf ya buang air besar gitu ya atau buang bahajan seperti itu nah dan ternyata disini juga kakek rajin sekali temen-temen ini ada pohon apa nih salah satu ramuan herbal juga nih pernah kita konten juga di video-video sebelumnya dan banyak khasiatnya dari pohon handelem ini teman-teman ya dan ini juga kita pernah bikin konten yang isinya itu tentang handelem teh apa ya ah jamu hernia nah kalau jamu hernia salah satu ramuan herbalnya itu ada dari handelem dan ternyata selain untuk menyembuhkan hernia juga ada khasiat lainnya dari daun handelem ini teman-teman ini rajin sekali ya ini sangat subur meskipun ada di musim kemarau teman-teman terus ini juga ada pohon apa ini pohon kersen ya atau ceri mungkin di bahasa Indonesianya nah ini juga konon katanya untuk menyembuhkan darah tinggi teman-teman darah tinggi kolesterol ini bisa pakai daunnya direbus terus katanya ya nah ini daun kersen teman-teman terus kita cari lagi kayaknya banyak banget tadi saya lihat-lihat gitu ya di sekitaran rumahnya Abah itu banyak ya ini ada kaca apa ini deh cabling ya atau kaca beling saya lupa namanya teman-teman nah ini kita pernah konten juga sama Bapak Halim katanya bisa untuk menurunkan demam teman-teman wah dan sekarang kita mau cari nih si Abahnya teman-teman mudah-mudahan ada Assalamualaikum 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 nah ini teman-teman Abahnya ada di belakang Pak Pak ini mau di video ini punten pak mau pakai micnya dulu boleh duduk ya Pak di sana ya nah teman-teman sebelum ke video intinya kita kenalan dulu Pak sama Bapak siapa ya saya ngobrolnya ini nama ya namanya siapa Bapak Matoya Bapak Matoya ya mohon maaf Pak kalau usianya berapa tahun sekarang lahiran 46 lahiran 46 berarti 77 tahun teman-teman bener ya tadi pas di awal video nah Pak tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya sebelum kita ini bikin video katanya Bapak itu pernah ikut apa ya namanya itu ya berjuang gitu melawan para pemberontak BITII ya terus ya salah satu apa namanya teh pahlawan juga gitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan RI nah dan dari pengalaman Bapak juga Bapak mempunyai ramuan-ramuan herbal ramuan-ramuan tradisional seperti jamu gitu ya Pak jamu-jamunya ada jamu sembilan akar supaya kuat bertenaga mungkin melawan lawan baik di medan perang maupun di medan ranjang seperti itu ya nah Pak boleh diceritakan dulu Bapak itu gimana supaya mempertahankan apa ya badan supaya tetap sehat itu pakai ramuan yang sembilan akar itu apa gimana Pak gimana ya pas waktu perang itu Bapak mungkin suka minum jamu yang sembilan akar itu gitu Pak nah jamu-jamu oh jadi teman-teman khususnya sorangan oh iya diri sendiri jadi mohon maaf ya teman-teman karena kakeknya berasal dari daerah Sunda jadi agak kurang pasti untuk berbahasa Indonesia ya nanti saya bantu untuk translate jadi abah mah minum jamu itu dari muda ya nah karena dipakai atau dikonsumsi oleh diri sendiri itu biasanya Pak yang diminum sama Abah jamunya apa aja bahan-bahannya bahan-bahannya bahan banyak itu cuma orang oh gimana kitanya pengennya Pak kalau yang sembilan akar yang tadi Abah ceritakan sebelum kita tag video itu apa aja bahan yang sembilan akar teh agening bahan-bah apa aja itu teh bah handlem handlem akarnya berarti ya akar kelor akar kelor jambe akar jambe akar kabung akar kalapa akar kalapa akar alpukat ya iya iya janur akar janur janur kuning ah didinya iya Oh ada di sana iya Oh mana coba Pak Oh ini yang mana Pak jamur 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 akarna tegak mana ini oh ini oh ini Pak akar janur namanya ini mah eri oh beda ya oh bukan akar eri berarti nih janur oh ini udah tadi udah tujuh rupa teman-teman jadi dia mah tahu jarang lah ya menubuhkan oh akarna tepian jadi teman-teman kata si Abah jarang ada yang punya akar janur ini ya hasilnya untuk kekuatan juga ya bah iya untuk tenaga semakin luar biasa eh nah terus apa lagi bah selain akar janur bah tadi itu karek karek tujuh bah dua deh bah ok akar eri termasuk bah asubiji oh akar eri juga masuk oh iya mentara walik oh beratawalik mah yang pahitnya waktu ya iya salapan oh iya akar beratawalik ya juta batangnya apa akarnya kik iya 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 berarti batangnya berarti mungkin ya kalau yang lemah-lemah apa sih lupa yang kita ngobrol sebelum take video ada cenah akar yang bisa mehtan agak gede cenah gini naunker akar naunker lemah-lemah gitu lemah sampai ada oh tapi jarang ya oh berarti tidak ada teman-teman katanya akar naunker lemah jaman jaman sekarang katanya nggak ada di kita teman-teman nggak tahu kalau mungkin di luar pulau jawa ya kalau di Kalimantan gitu mungkin ada teman-teman iya kalau di itu tangga desa mungkin ada teman-teman kayak gitu nah itu bah yang 9 akar tadi cara bikinnya digodok apa gimana digodok 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 digodoknya pakai air berapa liter nah itu bah airnya katanya sentiasa di luar ini yang tiga kali aku di luar ini kalau di luar ini kalau di luar ini jadi teman-teman kalau akar itu akar-akaran yang 9 akar itu bisa dipakai 3 kali ya 3 kali direbus semakin lama semakin sering digodok maka hasilnya akan semakin bagus nah kata bapak ya tadi ngobrol kita di luar ini nah itu bah airnya katanya secukupnya aja tidak ada tekaran khusus cuman kalau bahan-bahannya bah itu segimana sakumaha bah si akar-akaran nanti apakah misalkan hijiwae atau nanti dua batang apa sakumaha atau nanti tilu akar ini sakumaha ya nanti di sekirak-kirak di misalnya namun kata masak itu-sakitu tilu-tilu gitu oh iya kapami tilu kerut cainasakumaha saya nama danuk itu kuat jadi saksiwur oh gitu sampai asak sampai mendidih menggolak orot oh siap-siap jadi gini teman-teman ya mohon diperhatikan jadi yang tadi yang tadi akar-akar 9 akar itu misalkan dikeretan dikeretan itu dipotong ya dipotong misalkan segini-segini nah itu segini-segini itu tiga batang atau tiga akar bukan batang ya mohon maaf tiga akar nah kalau tiga akar itu nanti dibanjur sama air satu gayung atau dua gayung nah nanti disisakan sampai menyusut airnya menyisakan satu gayung ya itu mendidih sampai menyisakan air satu gayung dari dua gayung awalnya seperti itu nah itu kekuatannya bisa berapa lama bah kalau misalkan jamu-jamu kayak gitu kada luar sana tepah seminggu semingguan seminggu matahan pami disimpan dina kulkas bah kumaha etak luka jaman jaman bawah matanya kulkasnya berarti seminggu etateh di luar kulkasnya bah jadi untuk daya tahan dari jamu tersebut teman-teman satu minggu ya jadi bisa tahan selama satu minggu di luar kulkas apalagi kalau di dalam kulkas pasti beki lama tambah lama teman-teman paling ngelamun ya mati lupo sekali ngelut nak oh iya jadi minumnya teman-teman harus rutin ya tiga hari sekali gitu ya seminggu etateh dua kali oh tina satu minggu itu dari satu minggu minumlah dua kali pagi siang atau malam minumnya bah jamu sore oh sore mungkin sebelum bertemu dengan istri ya abis maghrib teman-teman kalau itu biasanya setelah makan bah ya setelah makan teman-teman nah kalau itu hasilnya bah atau itu kan gak naun gitu sih jamu etateh kesehatan badan kesehatan badan supaya bugar supaya supaya tidak pegal-pegal terus kemudian kalau misalkan berbeda bahasa ya bahasa indonesianya mungkin kurang paham itu ya ya gak apa-apa bah kalau untuk bersilaturahmi dengan istri atau misalkan mohon maaf ya suka senapkah batin gitu suka ada yang nanya misalkan saya udah tua tapi pengen istri-istri muda saya itu wah senang gitu bah nah itu bisa pakai jamu ini bah suka tapi tadi kata abang pas bilang di awal itu katanya untuk supaya bertenaga gitu ya bah ya supaya tenaga besar kalau tenaga sudah besar terus kemudian kesehatan badan sudah fit terus tadi tidak pegal-pegal tidak ada keluhan apapun pasti ketika ketemu dengan ibu negara ataupun istri terus kita juga akan semakin jos semakin oke gitu ya bah apalagi kalau ini tadi kan kita bahas ada akar-akar tertentu yang misalkan yang memiliki hasilat luar biasa untuk para laki-laki misalkan kayak tadi ada akar janur kuningnya bah eh janur salah nah terus ada akar jambe nah itu kan sudah banyak yang meriset gitu ya banyak yang meneliti memiliki hasilat luar biasa untuk para kaum pria terus ada lagi tadi akar apa bah beratawalik nah itu kita juga ya dulu juga kita pernah bikin konten jamu ya dan salah satu akar beratawalik itu berhasilat untuk kekuatannya laki-laki tetapi pahit ya terus ada akar apa lagi tadi ya akar alpukat akar alpukat akar eri juga itu sudah sangat familiar ya mungkin yang suka minum jamu pasti tahu hasilatnya buat kekuatan para kaum misua terus sekali minum tadi apa anajar berapa gelas sekali minum bah setengah gelas oh setengah gelas baik dan harus minum rutin satu minggu dua kali minimal boleh minum setiap hari enggak bah bisa tiru poe harus tiga hari sekali jadi jangan terlalu sering jangan terlalu tidak sering apa ya jangan terlalu sering jangan terlalu jarang juga jamu jamu bahula jadi 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 jamu apa istilahnya ayah sore isuk ayah terlalu sekali iya nah berarti itu namanya teman-teman jamu turun temurun dari bubu yutan jangan bahula atau dari nenekmu yang kata si abah itu udah hebul pasti kalau yang namanya sudah turun temurun ya biasanya cer gitu ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman yang memiliki permasalahan atau mungkin butuh ramuan-ramuan herbal bisa membantu buat teman-teman yang nonton video ini teman-teman video mah mau disebut sakit itu akhirnya mulia lagi ayah iya siap nanti mungkin buat teman-teman yang membutuhkan atau yang menginginkan ramuan herbalnya boleh WA aja ke nomor WA yang ada di deskripsi video atau di layar video sebelah kiri nanti kita akan bantu pesankan ke bapak ya kalau misalkan ada yang minat ya pak ya gitu katanya bisa dicarikan gitu ya bah ya khasiatnya tadi untuk tadi banyak ya untuk pegal-pegal untuk badan bugar untuk kuat terbukti dari bapak yang sudah usianya 77 tahun tapi masih terlihat kuat dan sangat kekar sehat gitu Alhamdulillah ya jadi silahkan aja buat teman-teman yang minat menghubungi nomor WA karena ini teman-teman udah maghrib juga udah mau azan mungkin saya cukupkan videonya sampai disini ya dan terima kasih juga buat Abahya yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ramuan resep herbalnya kepada kami nah mungkin Anajar ada tambahan itu berupa oleh-oleh nah oh lama beratinya lama tuh Anajar ini kita udah sore banget teman-teman kesininya sekitaran jam 5 tadi ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Abah dan sekarang udah mau maghrib dan ini sebetulnya ada oleh-oleh buat Abahnya ya nah ini punten ini udah ada di dalam ini Abah ini ada sedikit rejeki ya lewat kami untuk Abah terima kasih sudah berbagi ilmunya ya berbagi resepnya kepada kami kepada teman-teman semua semoga bermanfaat dari apa yang kita obrolkan ya Abah dan semoga bermanfaat juga sedikit rezekinya gitu teman-teman oke terima kasih ya Abah terima kasih teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh